Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan bersama mama dan papa bisa bekerja sama untuk belajar di rumah Nah, jangan bosan-bosan untuk belajar karena itu adalah kunci sukses kalian Kali ini kalian akan diajak Miss Umi untuk belajar mengulangi dari materi paslima yaitu berbahasa dan ungkapan yang insya Allah akan dipakai untuk ujian akhir sekolah nanti Nah, ini sekarang kita belajar peribahasa dan ungkapan kita mulai dari peribahasa terlebih dahulu Bentar ya, ini peribahasa seperti yang sudah kita belajar yaitu Kalimat ringkas pada berisi perbandingan dan perupamaan nasihat prinsip hidup atau aturan tingkah laku Peribahasa ini biasanya terdiri atas Lebih dari dua kota Contohnya Air tenang menghanyutkan Punya makna Orang yang pendiam biasanya banyak ilmu Contoh kedua Bagai air di daun talas Orang yang berubah-ubah pemilihan atau pelimpan dan seterusnya Itu namanya Bagai air di atas daun talas atau bagai air di daun talas Limpan intinya gitu ya Selanjutnya Contoh peribahasa Sudah disampaikan di handoff atau banyak sekali di halaman 15-18 Kalian bisa menghafal atau mempelajari maknanya Nanti soalnya pun Biasanya untuk ujian adalah berupa soal cerita Kita coba nanti ya Di akhir PPT ini Berikutnya adalah Ungkapan Ungkapan adalah Kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus Ungkapan ini terdiri dari dua kata Contohnya Angkat bicara Artinya mulai bicara Angkat topi Kagum Bunga tidur Mimpi Dan seterusnya Bisa dilihat di handout Miss Umi halaman 9-14 Sedikit demi sedikit dihafalkan ya Nah tugasnya Ini bikin kalian happy di rumah Karena apa? Miss Fasilitasi dengan Permainan atau game Ular tangga yang menunjukkan beribahasa dan ungkapan Kalian mencoba menjawab dengan benar Boleh melihat buku yang Miss Umi berikan atau handout Boleh juga buku terbitan apapun tentang ungkapan dan beribahasa Banyak sekali buku yang bisa dibeli dan harganya tidak mahal kalian bisa belajar dari sana Begitu Kita coba latih dua soal beribahasa dan ungkapan yang berbentuk soal cerita Nanti coba ya kita tebak soal cerita nanti Miss sampaikan lalu kira-kira ditebak apa ya beribahasanya apa ya ungkapannya gitu ya Miss sampaikan contohnya adalah Tony dan Roy bersahabat sejak SD setelah lulus Tony melanjutkan sekolah di kota sedangkan Roy masih di tempat semula di tempat asalnya dia harus tinggal di asrama hal ini mereka tidak pernah bertemu karena satu di asrama satu masih di kampung halamannya meskipun berjauhan mereka masih saling menjaga silaturahmi mereka saling melingat satu sama lain bahkan jika punya masalah mereka masih saling membantu nah kira-kira kalau ada cerita seperti ini apa ya peribahasa yang tepat untuk menggambarkan antara Tony dan Roy coba deh tebak Miss tau kalian pasti bisa ya peribahasanya adalah jauh di mata dekat di hati apa artinya walaupun dipisahkan dengan jarak namun mereka masih saling mengingat itu salah satu contoh soal cerita yang sesuai dengan peribahasa nah sekarang yang ungkapan contohnya cerita adalah ketika Arina pulang sekolah ia melihat nenek membawa tas yang besar karena nenek itu berjalan tertatih-tatih sambil membawa tas Arina tidak tega melihat nenek-nenek itu maka Arina bermaksud untuk membantu membawakan tas nenek itu sampai ke rumah si nenek karena kebetulan rumah Arina tidak jauh dari rumah nenek itu nah kira-kira apa peribahasa yang tepat untuk menggambarkan Arina ya seratus ungkapan yang sesuai adalah bukan peribahasa ungkapan maaf ya ungkapan yang sesuai adalah ringan tangan ringan tangan itu maksudnya atau artinya suka menolong atau suka membantu nah seperti itu suatu saat kita akan belajar banyak soal cerita yang nanti kalian bisa menjawab dengan peribahasa dan ungkapan nah sekian materi dari Miss Umi karena ini hanya bersifat pengulangan dan pengayaan insya Allah ketemu lagi di soal-soal berikutnya berikut soal cerita dari Miss Umi mengucapkan terima kasih semoga kalian sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati